Ya, pemirsa Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Tanjung Jepung Barat mengecam aksi brutal serangan Israel ke Palestina yang menyebabkan banyak korban berjatuhan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap hal ini, PWI Tanjung Barat kelar aksi damai peduli Palestina. Kegiatan ini dipalut dengan pembacaan doa bersabah dan orasi kemanusiaan yang dipusatkan di gedung runtuh kota Kuala Tunggal. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Tanjung Jepung Barat menggelar aksi damai mengecam serangan Israel terhadap Palestina yang dinilai tidak berberi kemanusiaan. Dimana banyak perempuan dan juga anak-anak yang menjadi korban dalam serangan Israel tersebut. Tidak terkecuali juga para jurnalis yang ikut gugur saat menjalankan tugasnya. Terkait hal ini, PWI Kabupaten Tanjung Jepung Barat bergandengan dengan komunitas pecinta infak dan sedekah atau PIS menggelar aksi solidaritas dan peduli Palestina di ex gedung runtuh Kuala Tunggal pada minggu 10 Desember pagi. PLT Ketua PWI Tanjung Barat Henki Firman Syah mengatakan, Aksi donasi dan doa bersama ini guna mendoakan keselamatan bagi Palestina, serta pejuang Palestina agar tidak ada korban berjatuhan akibat serangan brutal Zionis Israel. Di aksi hari ini kita laksanakan karena mengingat badannya suatu peristiwa yang saya ingat sebagai bagian dari peristiwa kejahatan kemanusiaan. Ini acara solidaritas hari ini adalah bentuk sejujurnya dari kepedulian PWI Tanjung Jepung Barat terhadap nasib saudara-saudara kita seiman kemanusiaan yang saat ini sedang mengalami luka dan serangan berkehubungan oleh tentara Israel yang menyebabkan banyak perusahaan korban yang secara konstitusi pun kita sendiri bertentangan berkehubungan tersebut. Karena pasukan Israel menyerang anak-anak dan termasuk orang-orang lemah, fasilitas umum yang seharusnya dibuji dan termasuk juga bagian dari kita yaitu para jurnalis sampai saat ini sudah puluh jurnalis yang meninggal dunia dan saudara-saudara saja mengalami lupa. Sementara itu penyelenggara solidaritas peduli Palestina Habib Agil PSA mengatakan kegiatan solidaritas peduli Palestina ini merupakan jilid ketiga yang telah dilakukan. Dengan harapan donasi yang terkumpul dapat meringankan beban saudara sesama umat muslim karena serangan Israel sangat disayangkan dan merupakan perbuatan terkutuk. Jilid kegiatan jilid tiga ini untuk pre-Palestina. Pre-Palestina ini kita membela daripada saudara-saudara kita yang terzolimi oleh Zionis Israel yang ada di Palestina. Dengan jilid tiga ini kita mengungkapkan bahwa rasa kita untuk Palestina dan itu sungguh-sungguh mendesankan yang tidak baik untuk masyarakat sipil.